Halo semuanya, selamat datang di channel Zegamer bareng Gozognos. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus dan lancar terus reskinya dan semoga dilancarin semua aktivitasnya ya. Jadi ya gitu. Gue doain kalian sehat dan orang tua kalian sehat, saudara dan keluarga kalian selalu sehat. Oke, jadi pada video kemarin gue itu ada melakukan sebuah exploring di game GTA Online yang itu gue membahas mengenai sebuah rumput yang dimana di rumput tersebut itu memiliki bentuk yang aneh dan misterius. Kalau misalkan kalian belum nonton videonya, gue harap kalian tonton videonya ya. Dan pada video kemarinnya, kemarin-kemarinnya lagi, gue itu ada ngebahas juga mengenai easter egg dan juga referensi mengenai Nico Bellic yang ada di game GTA Online atau GTA V ya. Yang kalau kalian tau siapa itu Nico Bellic, Nico Bellic itu adalah salah satu karakter utama di game GTA IV atau GTA IV. Kalau kalian belum nonton videonya, gue harap kalian juga nonton videonya. Dan sekarang di video ini, kita akan melakukan sebuah exploring di sebuah tempat di bagian wilayah Los Santos. Ini lokasinya tuh ada di paling atas ya, di sekitar sini, deket Paleto Bay. Pokoknya mapnya disitu udah gue tandain. Yang dimana exploring kali ini tuh bakalan gue akan mengeksplore dan mendatangi sebuah rumah. Yang mana di rumah tersebut itu menurut gue lumayan misterius ya. Dan kenapa misterius? Karena gak cuman misterius sih, tapi aneh gitu. Jadi rumah ini tuh gak cuman misterius, tetapi aneh ya. Karena dia tuh gak kayak rumah-rumah yang ada di sekitarnya gitu loh. Biasanya kalau misalkan kalian itu tau sebuah kompleks perumahan atau kompleks tempat tinggal di mana disitu tuh kayak RTRW ya anggapannya ya. Itu kan biasanya rumah-rumahnya tuh kan tertata rapi gitu ya. Dan pokoknya bagus banget lah gitu penataannya. Tapi disini, di rumah ini yang ada di Los Santos ini, di bagian mapnya, ini tuh rumahnya aneh banget menurut gue. Kenapa gue sebut aneh? Ya nanti gue bakalan langsung ya, nanti akan gue ceritain sekalian ketika kita sudah berada di rumah tersebut. Tapi tentunya kalau misalkan kita ini ngomongin mengenai... Tapi tentunya kalau kita ngomongin mengenai misteri yang ada di game GTA Online atau GTA V itu tuh banyak banget ya. Dan bahkan gue sampai bikin ini, bikin playlist Zack Explore. Di mana di playlist tersebut kalian bisa langsung aja ya nontonin video-video di mana gue melakukan exploring di game GTA V Online. Khusus online, karena kalau yang online tuh gue lebih suka aja gitu. Lebih banyak fiturnya dan siapa tau bakalan dapet easter egg atau rahasia-rahasia lain di dalam gamenya. Gitu cuy. Oke langsung aja kita menuju ke tempat tersebut. Ini sebenarnya kalau pakai motor lebih cepet gitu. Daripada pakai mobil. Entah kenapa gue merasa seperti itu. Gitu cuy. Gitu cuy. Gitu cuy. Gitu cuy. Gitu cuy. selamat menikmati selamat menikmati ya kita hampir sampai di lokasi dari tempat dimana rumah misterius tersebut berada bukan misterius ya tapi menurut gue lebih ke aneh aja sih rumah ini tapi kita coba lihat dulu dimana tepatnya ya kan karena bentuknya hampir mirip gitu ini perumahan disini tuh bentuknya hampir mirip ya kurang lebih aja gitu kita bisa lihat ya kan di kanan di kiri aduh di rumah gue ini lagi hujan guys jadi kalau misalkan audionya rada-rada gimana gitu ya gue minta maaf banget oke kita coba puter-puter dulu siapa tau gue salah tempat ya kan selamat menikmati selamat menikmati kayaknya sih ada disini ya kayaknya sih ada disini ini gue udah muter-muter tapi kayaknya sih ada disini guys coba kita pelan-pelan aja ya kalau misalkan nih gak ketemu dalam mode seperti ini ya karena jujur aja gue agar rada-rada lupa ya kalau gak ketemu kita muter aja lagi ya kan nanti kita tes dulu kita lihat-lihat ulang karena memang tempat-tempatnya tuh menurut gue lumayan aneh gitu kayak rada-rada tertutup gitu guys makanya kita harus hati-hati harus pelan-pelan ya kan pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan dimana ya rumahnya entar-entar gue lupa sih ini gue rada-rada lupa guys tapi gak apa-apa kita coba coba aja lagi ya kan kita coba dimana ini nah ini dia rumahnya guys ternyata kelewatan jadi ini dia rumah yang gue sebut sebagai rumah yang aneh diantara rumah-rumah lain kenapa? seperti yang kita lihat ya jadi kalau misalkan kalian lihat disitu ini rumahnya tuh kayak rusak-rusak kayak hancur-hancur gitu guys tuh ini rumahnya tuh kayak gak terawat gitu loh tuh lihat tuh kan tuh nih cuman ini rumahnya gak ada yang ini gak ada tuh in God we trust jadi jadi ada itu ada semacam kayak keset ya itu ada keset in God we trust artinya kami percaya dengan Tuhan atau dengan Tuhan kami percaya gitu tapi kok dijadiin keset anjir kok kurang kerjaan amat harusnya jangan dijadiin keset dong serem dong ini ada kayak semacam ruangan eh ruangan kayak kurungan gitu ini kurungan ayam kayaknya tapi ini inilah salah satu hal yang menurut gue membuat rumah ini tuh aneh ya kan ini ada kesetnya berarti ini ada ada yang punya dong gitu kan tuh bisa kalian lihat juga tuh ini juga ini ada orang nih ada orang ya kan tuh dan kalau kalian perhatiin ya ini rumahnya seharusnya ada orangnya karena dari dari luar itu kebuka kayak kayak jendela yang kebuka gitu loh ya kan jendelanya tuh kayak kebuka dan kalau misalkan kita perhatiin juga rumah-rumah di sekitar sini ini ada penghuninya semua guys tuh rumahnya ini apa ini apaan ini anjir nah kalau kalian perhatiin sekitar-sekitar rumah sini itu ada penghuninya gitu berarti ini juga ada penghuninya rumah ini cuman yang anehnya adalah kalau misalkan ada penghuninya kenapa kok ini sih aneh sih menurut gue ya aneh banget lah ya kan kalau misalkan ya ada penghuninya kenapa kok gak diperbaikin gitu kan kenapa gak diperbaikin gitu kan bisa tuh bolongan-bolongannya tuh dibenerin lalu ini juga ada apa tuh kurungan ayam yang menurut gue ini makin menambah keanehan dari rumah ini seharusnya gak usah ada kurungan ayam mungkin kalau hobinya beternak mungkin gak masalah ya tapi kalau beternak ya kalau misalkan itu buat hobi kenapa gak dijadiin duit ya maksudnya di deket sini kan ada ini ada kayak semacam pabrik pemotongan ayam ya kan kalau misalkan memang memang orang ini tuh menjadi supplier dari apa nih namanya supplier dari kelakinbel ya kan harusnya dia bikin tempat kurungan yang lebih banyak ini cuman gitu doang kurungannya mana ayamnya gak ada lagi ya kan lalu kalau kita lihat rumahnya ini juga aneh banget bolong-bolong gak diperbaiki aneh rumah ini tuh aneh banget guys gak pokoknya aneh lah ya kan tuh oke kalau gitu videonya cukup sampai disini dulu karena yang penting kita udah menemukan rumah misterius dan aneh tersebut ya yang dimana rumah itu tuh gak lazim gak kayak rumah-rumah lain yang ada di sekitar sini dan juga aneh banget kenapa dia harus pelihara ayam kalau misalkan ayamnya gak dijual disini ya dimana nih namanya nih di kelakinbel karena ini deket banget loh sama kelakinbel sama pabriknya kelakinbel gitu gitu dan ya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari dulu sampai habis jangan lupa untuk subscribe karena 91% orang yang nonton video ini selalu gak subscribe buat kalian yang subscribe channel ini gue apresiasi kalian semua gue Segenos see you next game sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax